Safda TV Alhamdulillah Kita masih diberikan oleh Allah Kesehatan dan kekuatan untuk kuasa Ramadan Bila kita sudah masuk ke hari yang ke-13 Kita melanjutkan kajian daya dosolehin ya Hadis yang ke-21 Hadis yang cukup panjang Bahkan sangat panjang Tentang kisah taubat tiga orang An-Abdillah ibn Ka'ab bin Malik Bukana qaida Ka'ab radiyallahu anhu min banih hina ami Ibn Abdullah bin Ka'ab bin Malik Beliau adalah Yang suka menonton ayahnya yaitu Ka'ab bin Malik Ketika ayahnya telah buta Qa'al sami itu Ka'ab bin Malik Radiyallahu anhu Yuhadisu bi hadisihi Hina takhalafa'an Rasulillah S.A.W. Di wazwati tabuk Aku mendengar Ka'ab bin Malik Semoga Allah beragianya Bercerita Tentang cerita beliau Yang pernah tidak ikut perang tabuk Qa'ala Ka'ab Berkata Ka'ab Lam atakhalaf an Rasulillah S.A.W. Fi wazwatin wazahaqat Illa fi wazwati tabuk Aku belum pernah Absen Dari satupun peperangan Keculi perang di perang tabuk Bari anni Qad takhalaftu fi wazwati badar Walam yu'atib ahadun takhalafa'anhu Namun aku juga Tidak ikut perang badar Akan tetapi saat itu Ya Perang badar tidak diwajibkan Sehingga dia tidak mencela Orang yang tidak ikut Inna makharaja Rasulullah S.A.W. Al-Muslimun Yuridu na'i wa quraish Karena saat perang badar Saat itu Rasulullah dan kaum muslimin Tujuannya hanya ingin mencegat Rombolan kafilah quraish Bukan untuk tujuan berperang Hatta jama'allahu ta'ala Bainahum wa bain aduhuhim Ala gharim i'ad Namun ternyata Takdir menentukan lain Kalau takdirkan Rasulullah Ka'um muslimin Harus menghadapi musuh Ya Wa kasyahidu ma'a rasulullah s.a.w. Laylatan aqabah Hina tawathakna ala islam Dan aku Ya ikut dalam Apa namanya Perjanjian di malam aqabah Saat waktu itu Kami saling berjanji Untuk membela islam Wa ma'uhibbu anna libiha Masyada badar Wa ingkanat badrun Adhkar fin nasi minha Dan aku Ya Tidak ikut perang badar pun Tidak masalah Walaupun sebetulnya Perang badar Lebih terkenal Dan lebih diingat oleh manusia Lalu Mulai lah ka'ab bercerita Tentang Kisah beliau Wakana min khabari Hina tawathakna ala rasulullah s.a.w. Fi wazwati tabu Anni lam akun At aqwa Wa la aysar minni Hina tawathakna ala Fi tilkal wazwah Adapun cerita aku Ya Tentang aku Tidak ikut Di perang tabu Saat itu Sebetulnya Kata beliau Aku sangat kuat sekali Dan sangat mudah sekali Serta Ya saat itu Juga hartaku lagi banyak Hina tawathu anhu fi tilkal wazwah Di petika aku tidak ikut Sebetulnya Aku tidak ada Tidak ada alasan apa-apa Allahi ma jama'atu qablha rahilatain qattu Hatta jama'atu luma fi tilkal wazwah Demi Allah Belum pernah aku Ya Memiliki dua Kendaraan Ya Kecuali di saat perang Tabuk itu Artinya ketika beliau tidak ikut Sebetulnya Beliau itu punya banyak uang Betul kak Persiapan semua ada Badan juga sangat kuat Jadi gak punya alasan lah Untuk tidak perang Tidak ikut perang saat itu Alhamdulillah Rasulullah s.a.m. yuri Di wazwatan Illa warrabi wairiha Hatta ka natil kal ghaswah Dan kebiasaan Rasulullah Kalau ingin berang Biasanya beliau Suka Tauriyah Tauriyah itu Apa ya Tauriyah itu Kata-kata yang Sepertinya bohong Padahal gak bohong gitu Iya Karena Kan biasanya Ada musuh-musuh Yang suka menyusup Ke kota Madinah Maka Rasulullah s.a.w.t Ketika mengumumkan perang Biasanya beliau Tidak menyebutkan Tempatnya kemana Iya Biasanya beliau Menyebutkan bahwa Akan Akan menuju Arah sana Misalnya Misalnya Tujuan kita ke timur Padahal ke barat Iya Tapi tetap ke timur Nanti akan Kenapa Akan ke barat juga Tapi lewat Ke arah sana Tujuannya apa Tujuannya untuk Menipu musuh Iya Untuk menipu apa Musuh Sehingga Di perang tabuk Walaupun di perang tabuk Nabi tidak lagi Tauriyah Artinya Nabi Terang-terangan Mengumumkannya Karena memang Perang itu Perang yang sangat Berat Ya Karena Iya Ini perang Menghadapi Pasukan yang Sangat besar Foguzah Rasulullah s.a.w.t Fihar Insyadid Dimana Rasulullah s.a.w.t Berperang Saat itu Mengumumkan perang Di musim Yang sangat Panas Sekali Di musim Panas Betul-betul sendiri Di kota Madinah Kalau musim Panas Berapa derajat Itu bisa Sampai 50 derajat Mas Iya Wastaqbala safaran Baidan Wa mafazan Wastaqbala adadan Kathira Dimana Jarak Perjalanannya Juga Sangat Jauh Sekali Dan Musuhi Akan Dihadapi Sangat Banyak Sekali Maka Kemudian Rasulullah Mengumumkan Kepada Kau Muslimin Tentang Rencana Perang Tersebut Agar Mereka Siap-siap Dan Mempersiapkan Segala Sesuatu Untuk Ikut Perang Ba'akbarahum Biwajihim Alladhi Yurid Dan Rasulullah Pun Juga Mengabarkan Tentang Kemana Akan Pergi Itu Ketabuk Iya Muslimuna Ma'ar Rasulullah S.A.M. Kesir Dan Kau Muslimin Pada Waktu Itu Banyak Ikut Yang Ikut Bersama Rasulullah S.A.M. Wala Yajma'um Kitabun Hafib Dimana Saking Banyaknya Jumlah Mereka Itu Tidak Bisa Dicatat Dalam Buku Saking Banyaknya Berkata Maka Kalaupun Ada Orang Misalnya Absen Tidak Ikut Perang Saat Itu Mungkin Bisa Saja Rasul Tidak Tahu Karena Saking Banyaknya Yang Ikut Ya Kecuali Kalau Allah Turunkan Wahyu'nya Dan Rasulullah S.A.M. Mengumumkan Perang Itu Pas Lagi Musim Apa Namanya Buah-buahan Kurma Lagi Ranum-ranum Ya Ya Karena Di perang Apa Di Musim Panas Biasanya Musim Kurma Iya Dan saat Itu Hatiku Condong Kepada Buah-buahan Lagi Lagi Nungkuin Panen Istilahnya Iya Bentar Lagi Panen Eh Diumumin Apa Perang Waduh Ini Berat Biasanya Maka Maka Rasulullah S.A.M. Kau Muslimin Bersiap-siaplah Dan Aku pun Kemudian Bersiap-siap Aku pun Punya Tapi Sesampainya Di rumah Aku tidak Melakukan Apa-apa Dan Aku berkata Pada diriku Aku Mampu Kok Dia Langsung Siap-siap Berangkat Gampang Itu Gampang Iya Nanti Beliau Terkena Penyakit Mengundur-undur Agak Gampang Nanti Aja Siap-siap Nanti Aku Bisa Kejar Dan Aku Terus Bersantai-santai Sampai Akhirnya Orang-orang Pun Berangkat Maka Maka Rasulullah Pun Kemudian Di Waktu Pagi Berangkat Bersama Kau Muslimin Sementara Aku Belum Pula Siap-siap Iya Kemudian Aku Pergi Di Waktu Pagi Aku Pulang Lagi Ke Rumah Tapi Aku Juga Belum Siap-siap Dan Aku Terus Saja Bersantai-santai Sampai Akhirnya Mereka Telah Pergi Jauh Mereka Telah Cepat Perginya Maka Saat Itu Aku Baru Ada Keiringan Untuk Pergi Dan Aku Igin Mengejarnya Andai Waktu Itu Aku Segera Berangkat Iya Tapi Ternyata Tidak Ditaktirkan Kepadaku Artinya Ka'af Masih Aja Nyantai-nyantai Maka Apabila Aku Keluar Ke Orang-orang Setelah Rasulullah Berangkat Aku Merasa Sedih Sekali Ternyata Yang Aku Dapatkan Hanya Orang Munafik Atau Orang-orang Yang Lemah Memang Punya Udur Dia Untuk Tidak Pergi Sementara Aku Masih Muda Dan Kuat Tidak Punya Udur Sama Sekali Dan Waktu itu Rasulullah Tidak Ingat Aku Sama Sekali Sehingga Ketika Telah Sampai Tabuk Baru Rasulullah Ingat Aku Rasulullah Rasulullah Bersabdak Sambil Duduk Bersama Para Sahabatnya Di Tabuk Mata Ka'ab Bin Malik Mana Ka'ab Bin Malik Kok Tidak Kelihatan Ya Rasulullah Habasahu Burdah Wannabar Fi If Lalu Ada seorang Laki-laki Dari Banu Salimah Berkata Hai Rasulullah Dia Tertahan Oleh Mantelnya Itu Sibuk Dia Sama Hartanya Itu Hai Rasulullah Silahkan Silahkan Maju Maju Biar Teman-teman Yang baru Datang Bisa Masuk Bawa Bawa Kita Lanjutkan Jadi Rasulullah Pas Udah Sampai Tabuk Rasulullah Baru Ingat Rasulullah Bertanya Apa Yang Dilakukan Oleh Ka'ab Bin Malik Kok Nggak Kelihatan Ada Orang Seseorang Dari Banu Salimah Mengatakan Rasulullah Dia Tertahan Sama Mantelnya Itu Rasulullah Sibuk Dia Urus Hartanya Itu Ya Rasulullah Lalu Bu Mu'ad Bin Jabal Mendengar Itu Berkata Bisama Kulta Jelek Sekali Yang Kamu Ucapkan Itu Allah Ya Rasulullah Ma'alimna Alayhi Illa Khaira Demi Allah Ya Rasulullah Kami Tidak Mengetahui Dania Kecuri Kebaikan Fasa Kata Rasulullah Sallallahu Rasulullah Alayhi Fabainahu Ala Dharik Ru'ah Rajulan Ya Mubaydan Yazul Bilis Sarab Dan ketika Seperti itu Dia melihat Seorang Laki-laki Dari Kejauhan Ya Rasulullah Besabda Kun Aba Khaisama Sepertinya Di Abu Khaisama Ternyata Benar Ya Abu Khaisama Al-Ansari Allah Alladzi Tasaddaq Wabisa Itta Marhin Lamizah Munafiq Mun Abu Khaisama Ini Orang Yang Pernas Sedekah Dengan Kurma Satu So Lalu Diejek Oleh Orang Munafiq Kala Berkata Kala Ketika Sampai Kepadaku Rasulullah S.A.W. Telah Berangkat Pulang Dari Tabuk Menuju Kota Madinah Hadirlah Rasa Sedihku Maka Aku Mengingat Dusta Apa Kira-kira Alasanku Ini Kalau Rasulullah Nanya Aku Kenapa Tidak Ikut Perang Wah Apa Aku Dusta Aja Ya Ya Aku Berkata Pada Diriku Sendiri Gimana Caranya Supaya Aku Tidak Dimahir Sama Rasulullah Nanti Rasulullah Rasulullah Setelah Dekat Perjalanannya Sudah Mendekati Kota Madinah Hilanglah Dari Diriku Kebatilan Dan Aku Pun Ya Yakin Aku Tidak Mungkin Selamat Dari Maka Aku Pun Berniat Kuat Untuk Dujur Aja Was Baha Rasulullah Sesu Qadiman Dan Di Waktu Pagi Rasulullah Datang Ke Kota Madinah Karena Kebiasaan Beliau Beliau Kalau pulang Safar Itu Masuk Kemana Kota Madinah Di Waktu Pagi Dan Kebiasaan Beliau Beliau Kalau pulang Dari Sebuah Perjalanan Jauh Safar Biasanya Beliau Memulai Ke Masjid Dulu Tidak Langsung Ap Pulang Ini Sungah Baraka Afih Raka Atain Kemudian Beliau Salat Dua Raka Di Masjid Itu Sungguh Yang Begitu Kalau Kita Pulang Dari Safar Sebaiknya Langsung Ke Masjid Dulu Salat Raka Raka Lalu Setelah Itu Beliau Duduk Untuk Mengerima Kedatangan Orang-orang Yang Tidak Ikut Beran Ketika Rasulullah Telah Melakukan Itu Datanglah Orang-orang Yang Tidak Ikut Perang Dan Mereka Mengemukakan Alasannya Dan Mereka Pun Bersumpah Dan Jumlahnya Ada 80 Orang Lebih Maka Rasulullah Menerima Alasannya Mereka Secara Lahiri Rasulullah Rasulullah Menerima Baya Mereka Dan Memohonkan Ampunan Buat Mereka Dan Allah Serahkan Yang Ada Di Hati Mereka Kepada Allah Hatta Jitu Hingga Aku Pun Yang Datang Akulah Yang Datang Ketika Aku Datang Aku Pun Mengucapkan Salam Dengan Tersenyum Dengan Sening Marah Marah Semak Ta'al Maka Rasulullah Bersabda Kemarikan Fajitu Amshi Hatta Jalastu Baina Yadai Aku Pun Datang Al Bajalan Sehingga Aku Pun Duduk Di Hidupan Bayau Fakalali Lama Sabda Kepadaku Makhalafak Alam Takun Kadib Ta'tabarak Apa Yang Membuat Kamu Tidak Ikut Bukannya Kamu Sudah Menjual Apa Hewan Tunggangan Maitu Untuk Perang Al-Qutu Ya Rasulullah Ingin Allah Al-Qutu Al-Qutu makut waktu itu jadalah hai rasulullah demi Allah kalau lah aku duduk di hadapan selain engkau dari penduk tunya ini aku pasti akan bisa untuk menghindar dari kemarahan dia karena aku ini orang yang diberikan kehebatan dan bersinah keedah maknanya kak ab ini jago ngomong mbak, bersinah keedahnya jago akan tetapi demi Allah aku tahu kalau lah aku berbicara kepadamu di hari ini dengan pembicaraan dusta kamu bisa rido kepada aku tapi aku yakin Allah aku masih akan merukah kepada aku iya tapi kalau aku berbicara secara jujur saya yakin kau pasti marah kepada aku ya rasulullah tapi aku berharap ya mudah-mudahan akibatnya baik di sisi Allah demi Allah ya rasulullah aku tidak punya ujur aku tidak punya alasan sama sekali demi Allah ya rasulullah aku itu sangat kuat saat itu dan sangat mudah dari sisi harta saat aku tidak ikut perang tersebut ya rasulullah maka rasulullah maka rasulullah sesuatu bersabda amal ada fakat sadak fakum hatta yakti Allah fikir padahal ini dia sudah jujur silahkan kamu pergi sampai Allah berikan kepada kamu yang keputusan wasara rijalun min bani salimah fattaba'uni banyak orang-orang bani salimah mengikuti aku faqaluli mereka berkata kepada aku wallahi ma'alimna ka adnabna zamban qabla hadha laqat ajista fi alla takuna a'tadarta ila rasulullah salasalam lima tadar ilahi al-mukhalafun faqat kana kafika zambaka ikhtifaru rasulullah salasalam lak demi Allah kata mereka kepadaku tidak pernah kami mengetahui engkau berbuat dosa sebesar ini apa kamu tidak mampu untuk memberikan alasannya kepada rasulullah mereka-mereka aja memberikan alasannya apa gak cukup rasulullah menurunkan ampunan untukmu itu kan sudah sangat cukup untuk mengugurkan dosa mu mereka terus saja menyalahkan aku sampai-sampai hampir-hampir aku mau balik lagi ke rasulullah untuk berdusta semakut kemudian aku bertanya kepada mereka ada gak yang nasibnya sama denganku mereka berkata iya ada ada dua orang bersamamu sama dengan kamu sama juga dia jujur berkata sama rasulullah lalu dikatakan kepada keduanya seperti yang dikatakan kepada kamu mirip lalu aku bertanya siapa dua orang itu yang nasibnya sama denganku dua orang itu yang pertama murarah bin al-rabi al-umari dan yang kedua hilal bin umayyah al-wakifi mereka menyebutkan dua-dua orang itu juga orang soleh dan dua-duanya ikut perang ber badar saat mereka menyebut dua orang itu aku pun akhirnya tidak jadi pulang ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian rasulullah pun mengumumkan kepada orang-orang jangan ajak bicara tiga orang itu tidak boleh orang-orang dilarang sama rasulullah orang-orang untuk mengajak bicara tiga orang itu siapa saja tadi ka'ab bin seakan-akan ini bukan negeri yang aku kenal karena orang semua menjauhiku semua orang gak mau ngajak bicara aku dan kami seperti itu sampai 50 hari ada pun dua temanku tadi mereka tetap tinggal di rumahnya dan mereka terus saja menangis wadapun aku aku yang paling muda dan aku yang paling kuat diantara mereka aku tetap saja keluar dan menyaksikan solat bersama kaum muslimin walaupun orang-orang tidak mengajak bicara aku cuek aja aku pun pergi ke pasar tapi gak ada orang satupun yang mengajakku bicara aku pun mendatangi Rasulullah aku ucapkan salam kepada beliau sementara beliau di majlisnya setelah solat lalu aku berkata pada diriku mudah-mudahan beliau menggerakkan lidahnya untuk menjawab salamku kemudian aku solatlah di samping Rasulullah dan aku berusaha mencuri pandangan beliau ketika aku sedang sungguh-sungguh salat Rasulullah melihat kepadaku ketika aku melihat ke Rasulullah Rasulullah berpaling sehingga ketika telah panjang waktu kepadaku tentang sikap kaum muslimin yang seperti itu aku pun berjalanlah sehingga aku pun naiklah ke apa namanya cidar cidar itu dinding dinding kebun Abu Qatada dia adalah anak awanku dan orang yang paling aku cintai salam tu alaih lalu aku pun bertemu dengannya dan mengucapkan salam dia tidak menjawab salamku lalu aku kembali mengatakan kata-kata itu tapi ia tetap aja diam lalu aku kembali mengulangi kata-kataku tersebut lalu ia berkata Allah Allah Rasulullah A'lam Allah Tidur Rasulullah B'lalih Mena Tawwim Fafadat A'inlay Maka berlinang La'irmataku Muta wallaytu hatta Tasawwartul Jidhar Tulanglah aku Ya Fahayna ana amsyi fisukil Madinah Mena batih minna batih Al-Sham Mimman qadima bitta'am Ketika aku sedang berjalan Di pasar kota Madinah Tiba-tiba ada orang Mabuk dari penduduk Syam Yang biasa dia memang datang Membawa makanan menjualnya di kota Madinah Lalu ia berkata Man ya dulu ala Ka'ab bin Malik Siapa yang Siapa yang mau menunjukkan aku Kepada Ka'ab bin Malik Fafiq Fafiqan nas Yushiruna lahu ilayya Hatta ja'ani Maka orang-orang pun berisyarat Dengan tangannya Kepadaku Sehingga orang pun Orang itu pun mendatangiku Fada fa'a ilayya kita Ben min Maliki gosan Rupanya dia memberikan Kepadaku Surat dari Raja Gosan Surat dari siapa? Raja Gosan Wakuntu khatiban Dan aku memang Bisa baca tulis Mungkin banyak sahabat Yang tidak baca Bahasa Tulis Ka'ab bin Maliki Termasuk sahabat Yang menulis Wahyu Lalu aku pun membacanya Ternyata disitu disebut kenapa Amma ba'd Amma ba'd Fa'innahu Dengan kami Kami akan Banduk Wah Masya Allah Ya ketika beliau lagi Dicuekin Yang luka muslimin Ya Gak ada yang ngajak bicara Rasulullah pun juga cuek sama dia Tahu-tahu datang Apa? Surat dari Raja Gosan Rupanya Sampailah kepada Raja Gosan Tentang kisah ini Ya Dan Raja Gosan Minta supaya Ka'ab bergabung Dengan mereka Ketika Kau selesai membacanya Aku berkata Wahadzi Aydin Minalbala Ini juga Ujian Aku pun pergi Menuju Kompor Dan aku Bakar Surat itu Hatta Iza Madot Arba'una Minal Khamsin Ketika telah Lewat Empat puluh hari Dari lima puluh hari Was tal basal wahyu Dan Wahyu pun Dalam turun Iza Iza Rasulullah Rasulullah S.A.W Kini Tiba-tiba Datanglah utusan Dari Rasulullah S.A.W Dan berkata Inna Rasulullah S.A.W Muruka Enta Tazil Imra'atak Sesungguhnya Rasulullah Memerintahkan Kamu Untuk Meninggalkan Istri Ini Apakah aku Mentalaknya Mencerainya Atau bagaimana Tidak Tapi tinggalkan Istri Jangan Dekati Dia Wa Arsala Ila Sohibaya Demis Lidhalik Dan Rasulullah Mengirimkan Kepada Dua orang Temanku Itu Juga Sama Fakutul Imra'ati Maka Aku Berkatakan Kepada Istriku Ilha'ati Ilha'ati Di Ahli'atak Kurna Ayah Muzah Fakuni Indahum Hatta Yakdi Allah Fihadhal Amr Tinggallah Kamu Disana Sampai Allah Berikan Keputusan Dari Muzah Ini Wajahat Imratu Hilal Bin Umayyah Rasulullah S.A.W Wadapun Istrinya Hilal Bin Umayyah Ia datang Kepada Rasulullah S.A.W Fakalat Lahu Dan Ia berkata Ya Rasulullah Inna Hilal Bin Umayyah Syekh Baik Laisal Khadim Fal Takro An Akhdiman Wa Rasulullah Hilal Bin Umayyah Itu Sudah Tua Renta Sudah Tua Dia Rasulullah Dia Tidak Punya Pembantu Rasulullah Apakah Demi Rasulullah Dia Tidak Pena Gerak Demi Rasulullah Dia Terus Saja Menangis Sampai Sekarang Rasulullah Rasulullah demi Allah, aku gak meminta izin kepada Rasulullah siapa yang tahu apa yang akan Rasulullah ucapkan kepadaku nanti kalau ternyata aku minta izin sementara aku masih muda kalau hilal kan mas udah tua aku masih muda lewatlah sudah 10 hari dan sempurna 50 hari aku tiga orang ini gak diajak bicara sama sekali aku pun salat subuh di malam di pagi hari hari kelima puluh itu dan aku salat subuhnya di atap rumah ya artinya beliau tidak pergi kemana ke masjid beliau salatnya di atap rumah dan ini di jadikan dalim atau jumur baru salat perjalanan tidaklah tidak wajib di masjid tiba-tiba dari arah gunung salat dengan suara yang paling keras waika bin malik gembira mendengar itu dan aku pun tahu bahwa akan sudah datang yang akan datang dan keluar maka kemudian ya ya rasulullah s.a.w. pun mengumumkan kepada manusia bahwa Allah sudah menerima taubat tiga orang tersebut ya ketika beliau telah selesai salat subuh maka orang pun berlomba-lomba memberikan kabar gembira kepada kau mereka pun juga pergi kepada dua temanku memberikan kabar gembira ada orang yang berlari kepadaku ada yang naik kuda demi untuk memberikan kabar apa gembira kepadaku ya ada yang naik ke gunung untuk berteriak memberikan kabar gembira kepadaku Masya Allah saking gembiranya para sahabat pak ya dan waktu itu suara lebih cepat sampingnya daripada kuda ketika orang pertama yang datang kepadaku memberikan kabar gembira aku langsung memberikan hadiah baju kepada dia padahal saat itu aku tidak punya baju selain itu ya lalu aku pun menjembat ke tetanggaku aku pun pergi menuju Rasulullah salamu alaih salamu alaih salamu alaih salamu alaih selamat 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 wahai wahai ka'ab Allah telah memberi kamu tawbat Masya Allah sehingga aku pun masuklah ke masjid ternyata Rasulullah sedang duduk dan di sekitarnya orang-orang ia berjalan cepat kepadaku dan ia pun menjabat tanganku dan memberikan selamat kepada demi Allah tidak ada satu pun muhajirin yang berdiri kecuri dia dan ka'ab tak pernah lagi merupakan berkata ka'ab ya ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah terlihat wajah beliau bersinar ya karena gembira kata Rasulullah apa abshir bergembira ini hari yang terbaik untuk kamu semenjak kamu dilahirkan oleh bumi ya apakah ini berasal dari engkau ya Rasulullah ataukah berasal dari Allah bukan 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 dariku ini dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan Rasulullah subhanahu itu surrah istinar wajhu hatta ka'ana wajhuhu ka'ana wajhahu kit atau kamar Rasulullah itu kalau gembira ya terlihat wajahnya itu apa bercahaya sehingga bagaikan bagian dari rembulan ya dan kami memang mengenal darus begitu ketika aku duduk di depan Rasulullah aku berkata ya Rasulullah inna min tawbati an an khali am mali sadaqatan ila Allah wa ila Rasul wa Rasulullah karena tawbatku sudah diterima oleh Allah aku ingin memimpakan seluruh hartaku untuk Allah dan untuk Rasul kata Rasulullah hamsik alaik ba'ba balik bahwa khairu lak jangan semuanya kata Rasulullah yang sebagian saja dan sedekah sedekahkan sebagian itu lebih baik buat kamu aku ini umsiku sahmi aladzi di khaybar aku menahan bagianku yang di khaybar kaya Rasulullah aku tu ya Rasulullah sesungguhnya Allah menyelamatkan aku dengan kejujuran dan sebagai taubatku ya Rasulullah aku tak akan pernah berkata tuftah aku akan selalu jujur selama aku masih hidup ya Rasulullah Allah ma'adam tu ahadam ni muslimin ablah Allah ta'ala fiasid kihadis mundhu zakartu zalik rasulullah sallallahu ahsana mimma ablah ni Allah ta'ala demi Allah aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang Allah uji dalam kejujuran perkataan semenjak aku ucapkan itu kepada Rasulullah sallallahu yang paling bagus ujiannya dari aku Allah ta'am natu khadbatan mundhukultu zalik alir rasulullah ila yawmi hada demi Allah aku tak pernah sekalipun berdusta semakin aku mengatakan itu kepada Rasulullah sampai detik ini dan aku berharap mudah-mudahan Allah menjagaku pada sisa-sisa umurku maka Allah pun kemudian menurunkan firman tentang tiga orang itu laqtab Allah alam nabi wal muhajirin wal ansari all lathina taba'u fis saat al-qusrat min ba'd ma kada yazigu kub fariq min hum sum 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 ta'ala ba'alim inna wabir ra'uf rahim sum Allah kub narima tawbat ya atas nabi dan kaum hujirin dan ansar dan orang-orang yang mengikutinya disaat sulit sampai firman Allah sesungguhnya Allah maha ra'uf dan rahim wa'ala sanasa tilladzina khullifu hatta iza dha'aqat alihim ardu bimah rahubat wa dha'aqat alihim anafus dan juga Allah menerima tawbat tiga orang yang tidak ikut dalam perang sehingga sempitlah bumi kepada mereka yang puas tersebut dan sempit dadak mereka ya sampai Allah pun berfirman berkata Ka'ab wallahi ma'an'amallahu alayya min ni'matin qaf ba'da idhadani allahu islam a'bun fi nafs fi nafs fi nafs min siddhi rasulillah s.a.w al-akuna kadhaptu demi Allah Allah tidak memberikan ni'mat kepadaku setelah Allah berikan kepadaku hidayah kepada islam yang lebih besar untukku dan bagiku dari kedujuranku kepada rasulullah s.a.w yang saat itu aku tidak berdusta kepada rasulullah seandainya aku berdusta aku pasti bernasah ya sama orang-orang yang berdusta itu dimana Allah turunkan firmannya tentang orang-orang yang berdusta itu yang 8 orang-orang yang apa yang orang-orang munafikin yang tidak ikut perang lalu berdusta ya apa kata Allah mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepadamu ketika kamu pulang dari perang agar kamu berpaling dari mereka berpaling saja kamu dari mereka sesungguhnya mereka itu najis dan tempat mereka itu neraka jahinnam yang sebagai belah sender perbuatan mereka mereka bersumpah untukmu supaya kamu ridho kepada mereka jika kamu ridho kepada mereka Muhammad maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang fasik itu berkata lalu Allah Allah berkata membiat mereka dan memohonkan ampun untuk mereka sementara kami diakhirkan keputusannya sampai lima puluh hari Allah pun berfirman ada pun orang-orang yang tiga orang-orang terlih Allah pun juga menerima talbat kepada mereka ini insya Allah insya Allah pada ketemu bulan depan bulan depan masih ada bulan depan insya Allah ya bulan depan insya Allah tapi hitung pada pulang kamu enggak bulan depan bulan depan kan ini barunya oh iya sekarang jam berapa oh ini kecepatan kita baca sebagian faidahnya kita akan sedikit ambil faidah dari hadis yang sangat panjang ini yang kita menerima juga masya Allah ya faidah yang pertama yang bisa kita putih dari hadis ini ibahhatul ghanimah lihadir Allah umat islam di halalkan ghanimah dimana ghanimah diharamkan atas umat-umat sebelum umat islam peda yang kedua al-kital yomabadar lam yakun pardon ayniyah perang badar itu pada waktu itu bukan padu aynah makanya para sahabat yang tidak ikut tidak dicela oleh rasul amal s.a.w karena perang badar saat itu tujuannya untuk apa untuk mencegat iring-iringan apa kafilah puraish iya rupanya kafilah puraish dengerlah mereka akan dicegat makanya mereka mengirimkan surat ke mekah maka mereka pun mengirimkan 10 pasukan 1000 orang ya ternyata apa yang terjadi Allah takdirkan ke muslimin yang waktu itu bawa senjatanya seadanya menghadapi pasukan yang lengkap senjatanya ya dan bertemu lagi sebuah tempat namanya badar ya yang kemudian disebut perang apa perang badar ya feja selanjutnya arfi jawazut tahtis binikmatillahi azawajan izalam yakun ala sabili fakhir wa taraku waria bolehnya menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau bukan dalam rangka berbangga bangga padahal kalau kita menceritakan nikmat untuk berbangga bangga makinnya harum tapi kalau kita menceritakan nikmat ya dalam rangka sebagai rasa syukur gak masalah karena Allah karena Allah mengatakan apa ada pun nikmat robo maka ceritakan apa maknanya ada pun nikmat robo maka ceritakan ya ada dua makna maka yang pertama yaitu kita ceritakan ke orang tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita ya tentunya pak menceritakannya kepada orang yang mencintai kita pak dengan kepada setiap orang karena bisa jadi ya ada orang yang tidak suka ya atau yang kedua itu memperlihatkan nikmat tersebut kepada orang sebagai dalam adis Rasul Sabda inna Allah yuhibu an yaro asaro nikmatihi ala abdih sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmat itu ada pada harum makanya makanya kalau kita dikasih nikmat perlihatkan nikmat tersebut dengan cara apa dengan cara pakai pakaiannya yang yang bagus ya yang cuma campin ya untuk beli punya duit buat yang mobil bagus belilah jangan yang mobil rombeng yang mugutkan biar disebut apa biar disebut zumbut ya gak boleh seperti itu beli yang layak yang sesuai nikmat yang Allah berikan kepada kamu ya begitu Islam pada selanjutnya bayatul akobah kanat min abdil masyahid suhabah bayat bayat akobah itu termasuk di perkara yang menurut para sahabat sangat utama sekali sampai sampai menganggap bayat akobah itu lebih utama daripada perang badar ya disini menunjukkan juga apa keutamaan orang-orang para sahabat yang ikut bayat akobah dan ikut perang badar orang-orang para sahabat yang ikut bayat akobah mereka mereka ini juga dijamin masuk sur bagaimana kita orang-orang yang ikut perang badar pun juga dijamin masuk sur dan terima kasih Terima kasih.